bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semuanya kali ini saya mau membuat kulit pitar mini ini tipis, renyah dan sangat kurih dan isiannya kistar dan strawberry gimana cara masaknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, share and comment oke terima kasih dan untuk cara yang pertama ini saya siapkan wadah kemudian saya masukkan 1 butir telur 4 sendok makan gula halus kemudian saya aduk sampai tercampur rata setelah telur dan gula tercampur seperti ini, kemudian saya tambahkan margarin kurang lebih 300 gram dan ini margarinnya dingin ya baru saya keluarkan dari kulkas dan setelah itu setelah ditumbuk-tumbuk seperti ini kemudian saya tambahkan terigu 2 gelas kurang lebih 10 sendok makan dan sedikit panilia dan saya mohon maaf ya waktu saya menguleni adonan ini tidak direkam ya karena tiba-tiba saja tangan saya sakit ya teman teman memang tangan saya sebelah kiri sudah pernah operasi ya jadi tenaganya berkurang terus yang sebelah kanan juga jempolnya agak sakit jadi tiba-tiba saja sakit keram gitu jadi saya tidak direkam ya saya mohon maaf setelah diuleni seperti ini kemudian didiamkan selama kurang lebih 20 menit dan setelah 20 menit siap untuk dicetak dan untuk mencetaknya alasi dengan plastik supaya tidak lengket ya nah kita pipihkan adonannya seperti ini setelah adonan dipipihkan seperti ini kemudian kita cetak setelah adonan dicetak seperti ini kemudian kita ambil kertas cupcake 3 atau 4 lembar lalu kita letakkan adonan di bagian bawah di tengah-tengah ya, jangan sampai miring lalu kita tekan-tekan bagian pinggirannya, nah lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai, lalu kita open selama 15 menit dengan suhu panas 160 api bagian bawah saja atau sesuaikan saja dengan kompor yang ada di rumah setelah matang seperti ini, kemudian kita diamkan dulu, biarkan dingin setelah dingin, baru kita lepaskan kertas cupcakenya dan ini kelihatan ya, sangat tipis dan sangat cantik bentuknya setelah itu, kita lanjut untuk memasak isiannya tuangkan 1 gelas susu cair ke dalam panci kemudian kita tambahkan 1 sendok makan kistar 2 sendok makan gula pasir kemudian kita masak sampai mengental selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mengental seperti ini kemudian kita matikan api kompornya lalu kita angkat dan kita aduk-aduk sebentar agar hawa panasnya itu berkurang nah setelah itu baru kita tuangkan ke dalam pi mini setelah dikasih kistar kemudian kita tambahkan di bagian atasnya buah stroberi yang sudah dipotong kecil-kecil atau menurut selera kalian saja buah apa yang kalian suka setelah itu kita tambahkan air gula di bagian atasnya nah ini kita tuangkan air gula di bagian atasnya ya lalu kita simpan di dalam kulkas ini rasanya enak dan sangat legit sekali semoga teman-teman suka dengan resep ini dan jangan lupa dukungannya dengan cara like subscribe, share, and comment dan saya mohon maaf bila ada salah kata di dalam video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati